Damai sejahtera darilah Bapak yang melampui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Salam. Jemaah Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, tertulis di dalam Injil Yohjohanes pasal 4, ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Maka sampelah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yaakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yaakub, Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami, Yaakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan tenaknya? Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau boleh saya bertanya kepada kita pribadi, lepas pribadi, dan kalau setuju atau pernah mengalami, siapa kita pernah mengalami yang namanya galau tingkat tinggi atau mengalami tekanan atau pernah mengalami kesepian atau mengalami yang dijauhi oleh orang lain atau lebih enaknya didengar siapa di sini yang mengalami penderitaan yang lebih mendalam. Adakah? berarti semua orang yang bahagia yang tidak pernah mengalami penderitaan jika Anda tidak ada yang mengangkat tangan. Dan saya heran kalau Anda tidak mengangkat tangan saya yakin Anda itu adalah orang yang selalu menutup diri bukan orang yang tidak pernah menghadapi penderitaan. dan Anda menyimpan semua persoalan-persoalan Anda sendiri makanya sulit kita bersyukur dalam hidup ini. Dan saya tidak percaya Anda tidak pernah mengalami penderitaan. Tidak mungkin Anda tidak pernah mengalami tekanan. Bagi yang bekerja pasti pernah mengalami tekanan. bagi yang bergaul sesama sahabat-sahabatnya pasti pernah mengalami tekanan. Tapi ya namanya sekarang jaim jaga imeks yaitulah ujungnya kita menjaga diri jaga diri ya ujung-ujungnya kita menutup diri dan akhirnya kita tidak pernah mensyukuri apa yang telah kita peroleh. Saya yakin Anda semua pernah mengalami penderitaan. Dan saya bersyukur ternyata hanya saya yang tahu bagaimana menghadapi penderitaan itu. Dan lebih dalam lagi orang yang pernah mengalami penderitaan tentu bisa kita bayangkan dan diri kita masing-masing juga pernah menghadapi persoalan-persoalan hidup yang bertubi-tubi yang terus ibaratnya sudah jatuh malu lagi ketipa tangga lagi enggak tahu lagi mau cerita apa lagi itu semua kan begitu bisa kita bayangkan apalagi para yang anak muda muda ini ya atau yang cowok lah saya bilang di depannya kebetulan dia harus melewat para cewek-cewek cantik dia jatuh tidak tahu karena apa bisa bayangkan wajahnya bagaimana dan begitu lumayan lumayan macam kayak iklan apa itu namanya itu dia berubah langsung dia push up dia jatuh dia langsung buat push up di depan oh seolah-olah dia mau menunjukkan bahwa dia adalah cowok yang olahragawan kan begitu bisa kita bayangkan orang yang kalau mengalami tekanan persoalan mengalami penderitaan apalagi bertubi-tubi mungkin membayangkan dirinya ibaratnya dia berjalan seperti di tanah kering yang tidak ada tumbuh-tumbuhan air pun tidak ada dan merindukan sesuatu yang segar dan biasanya ini orang tidak berpikir jernih lagi dan sangat riskan di dalam dia untuk melangkah menjalankan hidupnya kenapa karena dia lemah di dalam fisiknya mentalnya termasuk juga mungkin secara rohaninya dan biasanya sering terdengar orang seperti ini langsung mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak benar ada yang dengan bunuh diri ada menggunakan obat-obat terlarang untuk menyenangkan hatinya yang menurut dia memperoleh ketenangan dan memperoleh kesembuhan menurutnya banyak orang mengalami penderitaan begitu apalagi kalau orang yang putus jatuh atau putus dari cintanya bayangkanlah itu tidur pun tidak enak seandainya ada obat tidur membuat dia tidur dia telan obat itu sebanyak mungkin mungkin bisa kita bayangkan orang yang seperti itu atau orang yang kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya sehingga dia butuh jawaban dia butuh sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya menguatkan hatinya tapi sering kita juga tidak sadar dan mengatakan di dalam menghadapi persoalan itu dimanakah engkau Tuhan di dalam kesulitan yang ku hadapi dimanakah engkau Tuhan ketika aku di dalam kesendirianku dimanakah engkau Tuhan ketika aku mengalami beban yang begitu berat bukan Tuhan tidak ada Tuhan itu ada Tuhan itu menyertai dan lebih dari apa yang kita pikirkan Tuhan itu lebih dahulu mengulurkan tangannya untuk kita sebelum kita datang kepadanya Tuhan lebih dahulu menolong kita dengan cara Tuhan bukan cara menurut kita berpikir dan ini kita butuh jawaban ketika persoalan itu datang melalui firman Tuhan inilah kita memperoleh jawaban melalui firman Tuhan kita melihat pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria dan disini kita tahu ternyata orang Yahudi dan orang Samaria tidak boleh ternyata memiliki hubungan atau dalam persekutuan atau di dalam pergaulan tidak ada ternyata bermusuhan mereka padahal mereka itu adalah sama-sama dari garis keturunan Yaakub mereka makanya perempuan Samaria mengatakan ini sumur Yaakub dan sudah mulai dari keluarga Yaakub sampai kami kami hidup dari sini bisa kita bayangkan kenapa apa yang terjadi kepada Yahudi dengan Samaria sampai-sampai mereka kalau ketemu tidak mau berpas-pasan seperti itu malah harus menghindar orang Yahudi menganggap orang Samaria itu najis mereka adalah penyembah berhala sampai-sampai kalau ada makanan atau tempat makanan yang bekas orang dari mereka mereka tidak mau memakai itu lagi bisa kita bayangkan terjadi pemisah ada penyekat diantara Yahudi dengan Samaria dan orang Samaria juga menganggap orang Yahudi mereka sudah tidak benar lagi menjalankan hukum Tuhan itu jadi sama-sama saling menuding dan menganggap sama-sama tidak ada hubungan lagi padahal mereka jelas yaitu satu dari keturunan Yahud ya ini tidak jauh beda juga dalam perjalanan hidup kita apalagi kalau kita bermusuhan kalau kita lewat rumahnya mau lewat sebetulnya kita harus ke sebelah rumahnya sebetulnya tinggal sepuluh langkah lagi tapi karena musuh kita jadi kita pun berputar bayangkan seperti itulah keadaan orang Yahudi berhadapan dengan orang Samaria tapi Yesus di dalam perjalanannya karena dari desa ke desa dari kota ke kota di dalam menyampaikan kerajaan Allah tentu dari sudut kemanusiaan Tuhan Yesus keletihan dan dia haus dan dia melihat ada sumur Yaakub di situ di tepi sumur Yaakub itulah Yesus duduk dan pada saat itu datanglah perempuan Samaria tentu bisa kita bayangkan dalam kondisi seperti itu tapi Yesus mau datang di tempat orangnya Samaria di dalam kawasan dia butuh pertolongan makanya Yesus mengatakan berikan aku minum ini kan menarik seharusnya Yesus mengatakan tidak ada mengatakan apa-apa atau mungkin eh kesana kau deluan aku sampai disini kan begitu biasakan seperti itu kalau kita deluan aku sampai kau tidak punya hak terkadang kita seperti itu tapi Yesus tidak melakukan dia tahu biarpun itu di lingkungan Samaria tapi Yesus mau mengubah cara berpikir manusia pemahaman manusia termasuk orang Samaria Tuhan Yesus mau menembus skat-skat yang ada antara Yahudi dengan Samaria makanya Yesus memulai beri aku minum karena Yesus tahu juga pasti orang Samaria lain dengan jawabannya ternyata benar apa yang dikatakan orang Samaria hey kenapakah orang Yahudi meminta sesuatu kepada kami orang Samaria ini kan tidak masuk akal menurut karena dimulai perempuan Samaria itu mengatakan seperti itu lalu Yesus mengatakan kalau kau tahu tentang kasih ke dunia Tuhan tidak mungkin engkau menjawab seperti itu yang namanya kita manusia kita kan peduli sebetulnya kepada sesama manusia tapi terkadang sekatan-sekatan atau dinding-dinding pemisah dalam hidup kita inilah membuat kita terkadang terkotak-kotakan sehingga kita pun juga di dalam kepedulian di dalam belas kasih pun juga kita pun juga melihat dulu siapa dia apakah dia kelompok saya apakah dia orang saya apakah dia pernah menolong saya apakah dia 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 dekat dengan saya itulah yang terjadi dalam hidup kita apalagi Yesus mengatakan kalau kamu tahu tentang kasih ke dunia Tuhan pasti tidak mungkin engkau mengatakan seperti itu ketika orang meminta beri aku minum ini ini juga mau mengingatkan kepada kita siapapun kita jika ada orang lain datang menghampiri kita beri aku minum atau beri aku makan jangan menghindar jangan tolak mana tahu malaikat Tuhan menghampiri kita kita tidak tahu cara Tuhan menyelidiki kita cara Tuhan memberi berkat cara Tuhan juga unik dan di luar logika kita berpikir makanya Yesus mengatakan jika engkau tahu tentang kasih karunia Tuhan pasti engkau tidak mengatakan seperti itu tapi karena punya latar belakang yang menyekat hatinya sehingga dia memunculkan perkataan mengatakan engkau orang Yahudi mana mungkin engkau meminta kepada orang sama dia dan begitu juga ketika kita menghadapi persoalan hidup ini ketika kita mengalami penderitaan begitu dalam yang tertimpa terus sehingga kita pun juga merasa tidak mungkin Tuhan menolong saya Tuhan sudah tidak mau lagi mendengar saya Tuhan tidak mau lagi memberikan jawaban kepada saya oh tidak Tuhan tahu apa yang baik dalam hidup kita amin terkadang kita kan seperti itu ketika kita menghadapi pergumulan pergumulan hidup dan kita terus menjas Tuhan itu dengan gambaran menurut logika kita seperti gambaran perempuan Samaria mana mungkin kan begitu padahal kalau dia sebagai orang percaya menurut kepercayaannya tidak mungkin dengan penuh kasih karunia Tuhan dia tidak mau menolong orang lain pasti mau menolong dan ini juga mau mengingatkan kepada kita seandainya ada orang datang kepada kita menghampiri kita meminta tolong dan ini diketuk kepedulian kita hati nurani kita dan ketika Yesus mengatakan seperti itu dan Yesus mengatakan bahwa siapa yang memberikan kepadanya dari dalam dia akan terus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal wah ah canda loh Tuhan gimana caranya dan gak punya timba sumur ini dalam lagi kan gitu akibat pemisahan itu itulah akhirnya dia pun juga mengungkapkan seperti itu mana mungkin dan lagi pun dia membandingkan lagi bapak kami Yaakob ambil begitu dia bandingkan Yesus siapakah engkau Bapak kami Yaakob mulai keluarganya ternanya juga memberi air ini hidup sampai sekarang wah dan Yesus mengatakan barang siapa yang minum dari sumur ini akan haus lagi ketika Yesus mengatakan itu dia akan haus lagi mulailah disitu roh Tuhan bekerja dan menyadarkan perempuan Samaria itu akhirnya dia pun mengatakan kalau kita baca lagi perikup ini berikan kepada saya kan begitu lalu Yesus mengatakan beritahukanlah kepada keluargamu tapi saya tidak punya suami iya lima suamimu yang sekarang ini pun juga yang bukan sah terkejut perempuan Samaria ini dia pun dari mana berarti ini wilah Nabi Mesias itu makanya dia pun bertambah semakin percaya dan dia pun juga dengan girang pergi menyampaikan kepada saudara-saudaranya dia tahu perilaku saya dia tahu dan akhirnya orang Samaria datang kepada Yesus ke sumur itu dan meminta kepada Yesus tinggallah beberapa hari bersama kami bisa kita bayangkan orang seperti perempuan Samaria yang penuh dengan dosa menyadari menerima kasih karunia Tuhan dan meminta yaitu air kehidupan itu dan dia menyadari dan dia tidak malu dengan perbuatan dosanya maaf cakap ya mungkin ini perempuan yang tidak benar dan dia bangga memberitakan dia tahu apa perbuatan saya dia tahu tentang saya dia beritakan ternyata orang-orang Samaria itu pun mendengar dan menyaksikan langsung mendengar apa yang dikatakan Yesus disitu juga orang-orang Samaria mengatakan kami percaya bukan apa yang telah kami dengar dan mereka telah menyaksikan langsung ternyata Tuhan juga memakai orang yang berdosa memberitakan Injil ini menarik sering kita menganggap ketika kita mengalami kedukaan atau kita mengalami penderitaan atau kita mengalami sesuatu yang menurut kita sudah tidak mungkin kita mengatakan sesuatu yang baik ternyata Tuhan bisa memakai di dalam kondisi apapun makanya sering kita mendengar bahwa orang percaya itu adalah Alkitab hidup jangan kita menganggap ketika dalam kesukaan sajalah kita memberitakan Injil tidak di dalam pergumulan juga kita tetap harus memberitakan Injil artinya apapun persoalan yang kita hadapi pergumulan apapun yang kita hadapi ingatlah mungkin itu juga cara Tuhan menyampaikan tentang kerajaannya melalui persoalan persoalan hidup yang kita hadapi jangan langsung kecewa ketika beban hidup menghimpit dalam kehidupan kita jangan langsung menghakimi Tuhan tapi datanglah kepada Yesus dari dialah sumber air kehidupan itu disitulah jawaban apapun pergumulan kita hadapi apapun persoalan yang kita hadapi tinggal kita percaya dan ternyata perumahan Samaria ketika Yesus mengungkapkan tentang air kehidupan itu pun juga ternyata perempuan Samaria itu pun juga menjadi saluran berkat kalau kita baca dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan seperti ini barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup barang siapa percaya kepada Yesus maka dari dialah juga mengalir air kehidupan untuk yang di sekitarnya ini semua tergantung kepada kita jadi apapun persoalan kita hadapi suka maupun duka kecewa atau suka cita apapun pergumulan kita hadapi ingatlah dan percayalah mana tahu Tuhan mau memakai kita ada maksud maksud Tuhan di dalam kehidupan kita jangan langsung kita menghakimi keadaan kita tapi katakanlah Tuhan pergumulan berapun yang ku hadapi aku percaya engkau tidak pernah meninggalkan aku aku percaya engkau akan memampukan aku karena engkau adalah sumber kehidupan itu makanya persoalan persoalan yang kita hadapi kita seperti orang yang mengalami kekeringan ingatlah apapun persoalan itu kalau kita mau datang kepada Yesus maka kita pun juga mengalami kesegaran karena Yesus sendiri mengundang kepada kita hai kamu yang letih lesu dan bebuan berat datanglah kepadaku kuk yang kupasang ringan adanya dan ini ternyata persoalan kita bagaimana kita datang kepadanya apakah kita percaya apakah kita tidak mau menyerahkan hidup ini kepadanya apalagi kita sedang menghadapi pergumulan begitu berat di seluruh dunia bukan hanya dengan persoalan pandemi corona termasuk juga kesulitan ekonomi termasuk juga pekerjaan yang biasanya yang biasanya menurut kita yang biasanya yang biasanya tapi sekarang bukan karena biasanya tetapi disinilah kita meminta kepada Tuhan melalui rohnya bagaimana kita bisa berhikmat menghadapi persoalan ini mana tahu ini juga cara Tuhan supaya kita semakin dekat kepadanya supaya kita semakin percaya kepadanya supaya kita semakin terus mempergumulkan hidup ini bahwa hidup ini adalah suatu anugerah Tuhan makanya jangan langsung kecewa apapun yang kita hadapi lihat perempuan Samaria itu biarpun dia punya latar belakang yaitu menganggap musuh dengan orang Yahudi tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus maka disitu dia memperoleh jawaban persoalan hidupnya saya kira begitu juga dengan kita mari datang kepada Yesus karena dari Yesus akan mengalir air kehidupan di dalam kehidupan kita amin kita berdoa terima kasih ya Bapak melalui anakmu Yesus Kristus dan Roh Kudus engkau telah mengingatkan kami supaya kami dengan sungguh-sungguh datang kepadamu menyerahkan hidupnya kepadamu sebagaimana yang telah kau anugerahkan kepada kami dan supaya kami tidak ragu apapun persoalan yang kami hadapi apapun tantangan kami hadapi kami percaya engkau memberikan jawaban engkau memberikan solusi kepada kami karena engkau adalah sumber kehidupan itu terima kasih Tuhan atas segala firman mu yang telah kami terima pada malam hari ini pakailah kami seturut kehendak mu Tuhan dan engkau tahu juga pergumulan yang kami hadapi kami percaya semuanya itu untuk mendewasakan kami untuk menguatkan iman kami kepadamu supaya kami benar-benar setia kepadamu apapun keadaan yang kami hadapi dan kami percaya melalui air kehidupan yang kau berikan kepada kami itulah menyegarkan jiwa kami menguatkan kami sehingga kami pun juga semakin kuat dan semakin percaya bahwa hidup kami adalah anugerah yang kau berikan kepada kami dan kami percaya hidup ini juga engkau akan pakai kami untuk menjadi alatmu untuk menyatakan maksud-maksudmu di tengah-tengah dunia ini inilah kami Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu saja dan kami juga berdoa untuk anak Tuhan yaitu Elisabeth Utasoid engkau tahu Tuhan anakmu yang terkasih ini sekarang terbareng di rumah sakit mengalami kesakitan yang luar biasa kami mohon Tuhan melalui tangan kananmu yang penuh kasih jamalah tubuhnya sembuhkanlah Tuhan supaya keluarga dan Elisabeth juga merasakan kasih karuniamu Tuhan dan kami percaya engkau memakai para dokter dan para medis sebagai alatmu untuk menyatakan kasih karuniamu kepada Elisabeth inilah doa permohonan kami Tuhan kami mohon Tuhan biarpun Bapaknya jauh dari mereka berada di luar negeri karena pekerjaan tapi kami mohon Tuhan engkau tetap juga menjaga melindungi orang Tuhannya dan engkau tetap memberikan yang terbaik untuk di tengah-tengah keluarga Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu dan kami percaya engkau memberikan yang terbaik itulah doa dan harapan kami Tuhan dan kami juga memohon kepadamu Tuhan engkau tahu juga apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami apa yang pergumulan yang kami hadapi dan apa juga yang kami harapkan dari tengah-tengah hidup ini kami percaya engkau akan memberikan jawaban kepada kami terlebih Tuhan ketika kami nantinya akan meninggalkan tempat ini kami merasakan damai sejahtera darimu kami merasa dikuatkan dan dimampukan dan tetap berharap kepadamu terima kasih Tuhan kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tanganmu saja terimalah doa kami ini melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami amin